untuk mendorong tokoh-tokoh kontes hasil. Begitu banget ya, kalau kita ingat dulu Jokowi disebut media dariling, gitu ya. Dia dapat pemberitaan yang sangat istimewa dari media-media, gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya ini kan, mendengar pembicaraan daripada pembicara kita sudah mulai timbul ini niat dari kawan-kawan peserta disini untuk maju menjadi calon pemimpin. Kira-kira bagaimana mereka ini bisa memanfaatkan kekuatan media untuk mendorong perubahan itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bung Listo, selamat sore. Selamat sejahtera bagi kita semua. Memang media ini adalah, kalau saya bilang adalah sebuah titik yang paling menentukan. Tadi Bung Erwin yang sudah bergeri, bagaimana dia memanfaatkan Facebook, media sosial. Politik itu sesungguhnya tidak bisa terlepas dari media. Tapi, mungkin teman-teman, teman-teman bisa, apa, media itu sesungguhnya tidak seperti benak yang, apa, dalam benak kita seharian. Media itu misalnya hanya koran, hanya radio, hanya televisi. memang benar, bahwa itu adalah media arus utama. Itu adalah media konvensional yang kita kenal hari ini seperti televisi yang tiap hari kita tonton, radio yang tiap hari kita dengar, orang yang tiap hari kita baca. Meski memang ada lagi perkembangan baru yang bernama website atau media digital. Nah, kemudian juga dalam perkembangan berikutnya ada satu, semacam sebuah media alternatif yang disebut dengan media sosial. Ini juga sebenarnya sangat bermanfaat dalam, apa, mendorong gerakan-gerakan politik yang hari ini kita bicarakan. Jadi, media itu tidak, apa, ada pertanyaan seperti ini. Kenapa media sepertinya tidak menjadi edukator terhadap masyarakat? Kadang-kadang media itu adalah bersifat pragmatis. Nah, ini mungkin yang menjadi, apa, menjadi pertanyaan kita juga di Ziyatar. Banyak sebetulnya media di Ziyatar yang mau menjadi mitra daripada teman-teman politisi, terutama kalangan muda. Ya, banyak-banyak yang menjadi, apa, mau untuk bersidergi dengan para politisi, terutama kalangan muda. Saya langsung bisa katakan bahwa di Ziyatar sebetulnya banyak orang-orang muda yang mau untuk terjun dalam dunia politik. Praktis dan juga non-praktis. Yang praktis, saya katakan oleh Bukci Parjal. Bahwa banyak orang yang sudah masuk ke dunia partai politik menjadi pengurus, menjadi aktif. Nah, kemudian ada juga yang tidak mau terjun, tetapi juga ber... terima kasih. terima kasih. terima kasih.